Saya, tim Prabowo Gibran, bersama Ku Alistir, yang maju, saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak, kekayaan kita luar biasa. Kalau ada yang mau bagi-bagi uang, terima saja. Itu juga uang dari rakyat kok. Itu uangnya rakyat. Kalau dibagi, terima saja. Betul-betul, lawan kita itu luar biasa. Uangnya banyak benar. Satu-satunya kita bisa menandingi itu hanya dengan keringat yang lebih banyak. Kalau ngejar uang, kalah kita. Kalau ngejar kekayaan, kalah kita. Yang kita miliki apa? Keringat. Keringat kita harus lebih banyak keluar daripada mereka. Hanya itu yang bisa membuka kita peluang untuk menang. Tidak ada cara lagi yang lain. Kemarin saya lihat videonya, bang ya, itu trontonya panjang benar. Saya tidak tahu isinya apa. Tapi lihat trontonya saja, sudah shock kita. Ini baru satu arah, bagaimana arah yang lain? Lalu saya ngobrol dengan teman-teman, bagaimana kita mampu mengalahkan yang seperti ini? Cuma satu, adu militansi. Adu keringat. Saya percaya kita punya butiran keringat jauh lebih banyak dibandingkan yang mereka miliki. Dan kita memorbankannya jauh lebih banyak dibandingkan mereka. Yakin saya. Yakin saya. Ini hari ketiga saya kembali ke desa, setelah saya dirawat bolak-balik di Singapura selama tiga minggu. Saya sakit, dan saya berpikir, mana lebih mahal Adian dan negara ini? Mana? Negara. Negara lebih mahal? Negara. Negara lebih mahal dari Adian? Oke, kalau gitu kita harus pulang untuk memperbaiki negara yang sakit tanpa memperlukan penyakit kita. Nah ini hari saya ketiga, berkeliling lagi seperti kemarin. Kemarin saya mengumpulkan seluruh tim pemenangan Adian Nabi Tupulu di Kabupaten Bukur, dan 4 ribu orang berkumpul. Dan saya bilang, kita memulai lagi pertarungan terhormat kita. Dan kita akan bertarung sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, sehebat-hebatnya, dan seterhormat-hormatnya. Kita sampaikan pada siapapun, tidak akan ada kemenangan yang bisa dibanggakan di atas curangan. Tidak ada kemenangan yang bisa dibanggakan di atas kebohongan. Tidak ada kemenangan yang bisa dibanggakan di atas paksaan dan intimidasi. Dan menurut saya, kawan-kawan muda, kawan-kawan yang terhormat, yang berkumpul sore hari ini di sini, jadilah saksi-saksi sejarah di TPS masing-masing. Jadilah saksi-saksi demokrasi di TPS kita masing-masing. Saya percaya teman-teman, saya percaya betul, bahwa kalau kemudian dulu, dulu 25-26 tahun yang lalu, saya seumur kalian, modal saya cuma semangat. Kita bisa mengalahkan regime Suharto, dan lucunya regime Suharto itu ditumbangkan 21 hari setelah dia dilantik. Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres, Ganjar Mahfud, Adian Napitupulu mengajak Relawan Nusantara Ganjar atau Naga untuk bergerak militan memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut tiga ini. Menurut Adian, 33 hari menjelang pemungutan suara pada 14 Februari mendatang, menjadi hari-hari yang sangat menentukan. Dia meminta usai memberikan dukungan kepada Ganjar, para relawan langsung turun ke bawah bertemu rakyat. Yang harus kita lakukan adalah bertemu rakyat setiap hari. Kata Adian, saat menghadiri acara deklarasi dukungan relawan naga di Ainyu Stower, Kebonsiri, Jakarta, Kamis 11 Januari 2024. Dia pun mengingatkan bahwa lawan politik yang dihadapi Ganjar Mahfud ini, didukung dengan sumber kekuatan dan keuangan yang sangat besar. Satu-satunya, kita bisa menandingi itu hanya dengan keringat yang lebih banyak. Kalau bicara uang, kalah kita. Kalau bicara kekayaan, kalah kita. Ujar dia. Adian menuturkan kucuran keringat yang keluar dari para relawan saat bertemu rakyat. Inilah yang menjadi modal besar dan kekuatan untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Saya percaya kita punya butiran yang jauh lebih banyak dibandingkan mereka miliki, dan kita mengorbankannya jauh lebih banyak dibandingkan mereka. Tutup kasnya. Adian Nabi Tupulu berpesan kepada relawan Nusantara Ganjar untuk tidak menyederhanakan tugas-tugas relawan. Dia mengajak relawan naga melatih pemilih dalam menggunakan hak suaranya nanti di hari pencoblosan. Tugas teman-teman adalah jangan kemudian relawan. Menyederhanakan kerjanya cuma nempelin stiker, cuma masangin sepanduk, jangan, kata Adian. Saat menghadiri acara deklarasi dukungan relawan naga di Jakarta Konserhal Ainyus, Kebun Siri, Jakarta. Adian menilai melatih pemilih untuk mencoblos Ganjar Mahfud di hari pemungutan suara pada 14 Februari mendatang jauh lebih penting untuk dikerjakan oleh para relawan, termasuk relawan naga. Problem terbesar kita adalah bagaimana mengajarkan rakyat pertama kali mencari kertas suara Ganjar ujarnya. Dia mengungkap sebuah fakta di lapangan yang terjadi saat ini. Adian mengatakan, banyak masyarakat di desa-desa yang masih bingung dengan 5 jenis kertas suara pada pemilu 2024 ini. Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres Ganjar Mahfud, Adian Napitupulu mengajak relawan Nusantara Ganjar atau Naga untuk bergerak militan memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 ini. Menurut Adian, 33 hari menjelang pemungutan suara pada 14 Februari mendatang menjadi hari-hari yang sangat menentukan. Dia meminta usai memberikan dukungan kepada Ganjar, para relawan langsung turun ke bawah bertemu rakyat. Yang harus kita lakukan adalah bertemu rakyat setiap hari. Kata Adian, saat menghadiri acara deklarasi dukungan relawan naga di Ainyu Stower, Kebun Sirih, Jakarta, Kamis 11 Januari 2024. Dia pun mengingatkan bahwa lawan politik yang dihadapkan Ganjar Mahfud ini didukung dengan sumber kekuatan dan keuangan yang sangat besar. Satu-satunya, kita bisa menandingi itu hanya dengan keringat yang lebih banyak. Kalau bicara uang, kalah kita. Kalau bicara kekayaan, kalah kita. Ujar dia. Adian menuturkan kucuran keringat yang keluar dari para relawan saat bertemu rakyat. Inilah yang menjadi modal besar dan kekuatan untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Saya percaya kita punya butiran yang jauh lebih banyak dibandingkan mereka miliki. Dan kita mengorbankannya jauh lebih banyak dibandingkan mereka. Tutup kasnya. Adian Nabi Tupulu berpesan kepada relawan Nusantara Ganjar untuk tidak menyederhanakan tugas-tugas relawan. Dia mengajak relawan naga melatih pemilih dalam menggunakan Indonesia sejak dulu kalah Tetap di puja-puja bangsa Terima kasih telah menonton!